yang pertama-tama nih kita mau campur bahan keringnya dulu nih kak oke mbak ini udah ada absen nih boleh nih ya yang ada absen-absen ya udah banyak banget yang hadir nih dari kak Yansen, I'm from Tanggerang dari kak Alvino Septiano, Madura hadir kak dari Baswedan Vivi, Surabaya hadir kak halo Surabaya rame banget nih ya, sosok first mungkin penasaran nih pasti pada penasaran ya kak ya, cara bikin sifon kek nah pertama-tama kita bakal ayak terlebih dahulu si tepung terigu proses pengayakan ini penting banget supaya saat dicampur tidak ada yang bergumpal habis itu kita bakal tambahin dengan si gula pasirnya ini aku sarankan menggunakan gula pasir yang halus gitu ya biasa pakai kastor ya, gula kastor itu atau kalau nggak ada bisa juga dengan gula pasir yang di blender terus selanjutnya kita akan aduk-aduk Mbak Enri mau nanya dong dari kak Dian, kek atau bolu gitu bagusnya pakai mentega atau minyak mbak? nah jadi kalau sifon ini nggak disahankan menggunakan mentega, jadi memang dia itu simulasinya atau rumusnya itu menggunakan minyak nih kak minyak dan cairannya adalah susu cair, nah ini kita akan campur susu cair dan minyaknya jadi satu oke, kak ada yang nanya juga nih kak, katanya kalau misalkan aku maunya pakai pewarna alami aja bisa nggak kak? nah kalau untuk pewarna alami, biasanya pewarna alami ini bisa-bisa aja sih kak, tapi harus diperhatikan berapa banyaknya gitu ya kalau misalkan kebanyakan pewarna alami adalah dilarutkan dengan air nah cairan ini yang biasanya nggak boleh banyak-banyak pada sifon cake ini karena akan merubah konsistensinya dan juga akan bikin cake-nya nggak mengembang sempurna gitu kak jadi boleh-boleh aja tapi harus diperhatikan jumlahnya ya setelah kita aduk-aduk nih si tepung terigu dan juga gula pasir kita tambahkan minyak dan juga susu cairnya oke, kak mau nanya lagi nih dari kak Ika perbedaan sifon cake sama sponge cake apa mbak Indri? perbedaan sifon dan sponge cake kalau sponge cake itu dikocok telur bersama gula nah kalau ini tuh dipisahkan antara kuning dan putihnya lalu dikocok sendiri-sendiri nih sifon pastinya menghasilkan hasil yang berbeda juga karena punya apa namanya, karena pengocokan putih telur yang dipisah itu menghasilkan hasil yang pastinya lebih lembut dibanding dengan sponge cake gitu oke, nah ini ada yang nanya lagi nih kak Ibu, dari kak Fahri fungsi susu dicampur minyak biar apa kak? biar rata kak biar rata ya? biar rata bener jadi sebenarnya sih biar apa ya namanya kalau susu sambung minyak itu kan beda konsistensinya gitu jadi diraduk rata supaya dia biar sampah gitu konsistensinya dan baru dicampur dengan tepung terigunya nah ini aku udah masukin telurnya langsung aja diaduk-aduk sampai rata nih kak ini ada yang nanya lagi nih, dari kak Yansen katanya kenapa sifon cake itu disarankan hanya menggunakan tepung terigu nih, Badri? nah itu memang udah jadi rumusnya ya kak jadi memang penggunaan tepung terigu itu penting banget pas bikin sifon cake ini dan gak ditambahkan dengan tepung-tepung lainnya gitu karena sudah rumusnya gitu ya kak apalagi kalau bisa itu dia menggunakan tepung terigu protein terendah supaya lebih mengembang tinggi gitu gak berat gitu ya si kaknya nah ini hasil pencampuran kuning telurnya jadi kayak gini bener-bener mulus karena udah diayak tepung terigunya kita lanjut ke pengocokan putih telurnya oke aku mau bacain absen lagi nih dari warga Facebook dari Bunda Ebit, masih dari sisi barat daerah Yogyakarta siap pantau Mbak Indri? halo Yogyakarta dari Kayekti, Mbak Gelang hadir kak halo Mbak Gelang halo Mbak Gelang nah ini sebelum pengocokan putih telur kita tambahin dulu dengan garam dan juga cream of tartar tadi di depan udah aku jelasin sedikit ya kak tentang cream of tartar itu apa buat yang ketinggalan live-nya nanti bisa ditonton lagi setelah live-nya berakhir kita disini pakai setengah sendok teh aja langsung mulai kita kocok dengan kecepatan tinggi ini kak nah ini kita pakai gula tapi gulanya jangan langsung dimasukin dari awal tunggu dia agak berbusa sedikit baru dimasukin gulanya secara sedikit demi sedikit nah itu kenapa kak harus sedikit demi sedikit nih gulanya nah karena kalau pengocokan putih telur langsung ditambahin gula dari awal dia nggak akan mengembang kak jadi itu akan bikin si putih telurnya ini malah mencair gitu nah ini kalau di kamera udah kelihatan ya jadi dia udah sedikit agak berbusa baru kita mulai tambahin tepung eh tepung gula pasirnya sedikit demi sedikit bisa dibagi menjadi 4-5 bagian per nuangnya ini wah ini cepet banget ya secara maksudnya gitu ya jadi sebenernya ini sifon cake itu nggak begitu susah tapi ada trik-trik yang harus kakal lover pahami sebelum mulai membuat sifon cake-nya nah nanti kalau udah tahu trik-triknya dijamin bakal berhasil bikin sifon cake nih sifon lover boleh nanti di share ya Mbak Indri ya betul nanti di akhir acara akan aku rangkum semua tips-tipsnya untuk membuat sifon cake ini nih kak oke ini kalau ada yang mau absen-absen tanya-tanya boleh banget langsung tulis aja di kolom komentar nanti ada Kak Fira yang membacakan komentar dari sekolah-sekolah semua betul banget nah ini berapa menit nih Mbak Indri mixernya nah ini berapa menitnya ini tergantung kecepatan mixer yang ada yang seolah-olah punya ya tapi kurang lebih antara 5 sampai 10 menit wah ini ada yang nanya lagi nih kata Bunda Ebit jadi misal pakai pewarna pandan dari daun pandan susu cair bisa ditambahkan waktu memblender ya Mbak apa ya Kak? jadi kalau cairnya ya ditambahkan pas blender bisa bisa jadi cairnya dihilangkan atau di blender bersama dengan pandannya itu juga bisa jadi nggak ada cairan yang ditambah lagi ya selain yang udah sekolah sama resep gitu itu betul banget tuh tadi dari siapa yang nanya Kak? dari Bunda Ebit nih betul nah dari Kak Jamilatu nih Mbak Indri katanya kalau mau tanya kalau ukuran sendok sakaranya kalau 1 sendok teh itu berapa gram ukuran sendok biasa? kalau 1 sendok teh itu kurang lebih 3 gram ya maksudnya gimana Kak? oh 1 sendok teh itu berapa dari ukuran sendok biasa gitu itu biasanya seujung sendok aja Kak? seujung sendok aja ya? atau kalau misalkan pakai sendok kecil itu yang buat teh gitu ya? bener kayak setengahnya gitu Kak? atau 1 sendok full tapi rata? oh 1 sendok full tapi rata? oke nah ini kalau dilihat-lihat ya jadi putih telur aku udah mulai mengembang ini bisa kita cek dulu ini ada aksen nih dari Neng Rakhila Assalamualaikum Garut hadir Halo Garut ini ya Kak ya ini tanda cepet banget ya karena kebetulan mixer yang aku pakai ini kecepatannya cukup tinggi jadi bisa cuma berapa menit ya Kak? 3 menit ya udah langsung dengan nih jadi ini adalah konsistensi pengocokan telur yang pas udah melengkung seperti paru burung nih seperti ini nah ini udah bisa kita tambahkan dengan si kocokan kuning telurnya tadi tapi kalau pakai mixer hand mixer itu biasanya akan lebih lama lagi Kak bisa 5-10 menit pokoknya ini kocokannya itu harus pas jadi jangan under mixer atau over mix gitu harus pas ya Kak? tengah-tengah aja ya? betul nah ini aku mau campurin dengan putih dan kuningnya Mbak Indri ini ada yang nanya lagi nih dari Kak Alfino Kak perbedaan tepung protein tinggi sama rendah apa ya? jadi protein tinggi dan rendah itu kalau misalkan berdasarkan merek itu dia beda-beda ya Kak ada yang cakra kembar itu dia tepung protein tinggi terus juga yang rendah itu apa ya pokoknya kunci biru ya terus kalau yang sedang itu segitiga biru jadi itu beda-beda mereknya tapi kalau misalkan setel lovers mau ngebedain dia itu bisa dengan cara dikepal nah makin dia dikepalkan seperti ini terus enggak cepat buyar berarti itu makin tinggi protein yang ada di dalamnya gitu itu sih kalau misalkan udah kecampur gitu ya dan labelnya hilang itu bisa dicek pakai cara kayak gitu oke ya bener kebetulan Bunda Upi juga katanya kalau aku pakai tepung kiloan bisa enggak? nah kalau tepung yang kiloan itu biasanya protein sedangka jadi yang beredar banyak di pasaran ya itu bisa untuk apa aja tapi kalau untuk sifon ini memang disarankan banget menggunakan yang tepung protein rendah nah ini kita ambil seperempat bagian dari putih telurnya kita campurkan dengan yang kocokan kuning telurnya nah nanti setelah itu kita akan kembalikan lagi ke kocokan putih telur yang ada di sini ini kocoknya asal rata aja nah ini sudah kita bakal balikin lagi ke ini untuk cara ini tuh supaya dia itu tercampur dengan rata dan juga pastinya memudahkan supaya semuanya tuh tercampur rata nih kak jadi nggak ada yang mengendap di bagian bawah karena konsistensinya tuh udah disamakan ini kenapa sih Mbak Indri putih telurnya tuh harus dicampur ke kuningnya terlebih dahulu nih nah itu tuh tadi kak baru aja aku sebutin ya jadi apa namanya ini untuk menyamakan konsistensi antara kuning dan putihnya makanya kita campur dulu sedikit putih telurnya nah terus baru dibalikin lagi ke kocokan putih telurnya gitu nah ini aku kocok dulu ya jangan lupa sampai ke bagian bawah supaya rata nih kak nah ini aku mau baca komen dari warga tiktok nih dari Bunda King 313 salam dari Semarang kakak halo Semarang wah kata Kak Irma nikah resepnya dikirim dong tadi belum kecatat pastinya ya nanti kalau resep itu akan kita tulis di caption setelah live-nya berakhir betul banget nah Mbak Indri ini ada teknik khusus gak sih ini dalam mengaduknya proses mengaduknya ini sebenernya sih tekniknya gak ada ya kak yang penting harus tercampur sampai bawah gitu dan pelan-pelan jangan terlalu cepet jangan terlalu lambat apalagi kalau seseorang tuh baru mulai mencoba membuat si pond cake ini gitu yang penting tercampur rata aja ini ya kalau aku lebih suka kalau campurnya ini pakai balloon whisk seperti ini ya supaya dia tuh bener-bener tersampur rata oke ini dari Kak Edni juga nanya nih Kak kalau buat sifon bagus atau enak pakai santan atau minyak nih Mbak Indri? jadi kalau minyaknya tetap Kak nah yang diganti dengan santan adalah susunya kalau misalkan The Lovers tuh bikinnya yang pandan gitu ya memang lebih enak pakai santan Kak supaya lebih gurih rasanya juga pastinya lebih kaya jadi tergantung selera sih ya suka yang gurih banget atau yang biasa-biasa aja ini ya aku lihatin ya cara aduknya ya jadi biasa-biasa aja sebenernya cuma pelan-pelan supaya dia itu gak cepet misah atau gak turun sih kocokan putih tulurnya nah ini udah tuh ya cakep banget ya adonannya ya kita mau langsung bagiin menjadi 4 bagian untuk diberikan pewarna nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati